Halo guys, kembali lagi di channel Doryate disini Di video kali ini, aku akan mereview Renault Megane RS loh Penasaran banget kan mobilnya kayak apa? Yuk langsung kita lihat Oke, jadi ini mobilnya Ya, ini warna hero, colornya warna kuning Di bagian depan dan di bagian samping ini ada merah-merah Dan wow, ini ternyata lampu belakangnya 3D Terus untuk bagian belakang ada emblem Megane Berarti ratingnya ada di 5 Oke, Renault Megane RS ini sudah mendapatkan fitur lampu high beam ya guys Oke, sekarang kita bakal coba tes akselerasinya Handling dan top speednya Renault Megane RS ini Dan akselerasi awal mobil ini tuh bener-bener ganas banget ya Dan sangat kencang Tapi justru aku cara banget temuin Renault Megane RS ini Baik di public server atau di OCD ID ya Rata-rata orang tuh di public server tuh Rata-rata makinnya kalau nggak inova full spec atau nggak ya Cumi-cumi atau nggak ya paling ya tunet car sih Dan nggak berasa tau-tau udah 200 lebih Tapi di putaran atas ini sudah mulai apa ya Kayak udah mulai agak ngedrop atau mulai pelan Ya jadi ini tuh udah berat banget ya Ada top speednya ada di 234 tutup dalam keadaan standar Untuk remnya rem mobil ini tuh cukup pakem Dan handling mobil ini tuh kayak agak berat ya guys Jadi ini mungkin bisa jadi kekurangan mobil ini Berarti ratingnya ada di 4 Oke sekarang kita bakal coba tes radius putarnya Dan ini kayaknya nggak dapat sekali muter Karena handlingnya cukup berat ya Berarti ratingnya ada di 2,5 Oke sekarang kita bakal coba tes tanjak Renault Megane RS ini Dan kecepatannya ini lumayan loh di 55 km per jam Yang terakhir kita bakal coba tes off route mobil ini ya Apakah mobil ini bisa melewatinya Iya ternyata nggak bisa ya guys ya Oke guys apakah Renault Megane RS ini worth it to beli Menurutku yang mobil ini masih worth it to beli lah ya Karena akselerasi mobil ini tuh cukup ganas Terus rem mobil ini juga cukup pakem ya Dan untuk kekurangannya mungkin ada di handlingnya Sama di putaran atas aja sih guys Tapi putaran atas tuh solusinya bisa di tune Untuk harganya harga mobil ini berada di 480 juta Dan kalian bisa membelinya di dollar bsd premium ya Dan mungkin sampai segini dulu aja Jangan lupa tombol like, komen, share, atentunya Subscribe guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya